Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Al-Rahman. Dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kita hari ini kita ngebahas tentang pengabaran Bu Changon ya. Dalam kehidupan nyatanya sekarang-sekarang ini. Yang terjadi sekarang-sekarang ini. Yang saya perhatikan kan banyak cerita tentang Bu Changon telah muncul. Telah ada. Bu Changon itu sudah ada, sudah bergauh dalam kehidupan keseharian kita. Saya juga berpendapat, berpikir, setuju itu. Bahwa memang sepertinya Bu Changon sudah ada. Sudah ada, dia sudah di dalam kehidupan kesehariannya sudah mulai. Dia muncul. Dengan para tanda alam yang seperti diketahui banyak orang. Adanya ini, adanya itu, sudah saya pelatihkan. Saya juga setuju. Bu Changon memang sudah muncul, sudah ada. Keberadaannya sendiri sebetulnya, Bu Changon itu, dia membaur atau dia memang, dia tinggal di tempat yang sepi atau? Cote apa gitu ya? Iya. Kalau yang saya perhatikan, yang saya perhatikan, secara pikiran saya saya perhatikan. Dia membaur. Dia membaur dalam kehidupan. Cuma dia punya beberapa kawan, kawan-kawan yang dia dekat, yang menjaga dia, yang setia kepada dia, yang butuh perut dengan keberadaan dia. Itu saya perhatikan itu ada beberapa lapis dari kawan-kawan yang selalu menyembunyikannya dia. Tapi dia sudah berbaur. Dia sudah berbaur dalam kehidupan. Kalau saya perhatikan seperti itu, dia sudah punya tempat tinggal juga, dia sudah mulai memperhatikan dirinya dia ada, tapi kawan-kawannya tetap menjaga dia untuk merahsiakan keberadaan dia. Oh, berarti itu berarti, Pak ya? Masih itu, itu tuh. Saya perhatikan masih belum, dia belum memperhatikan dirinya bahwa dia lah. Si Udah aman, belum. Masih dalam keadaan memulai dari satu langkah ke satu langkah. Tapi kawan-kawan yang dia menjaga dia, yang selalu menutupinya, yang selalu tetap ada. Cuma jumlahnya yang saya pernah perkirakan, seperti cerita dalam bukunya, itu ada sekitar bisa berganti tiga, bisa berganti lima, bisa berganti tujuh, dan bisa berganti sembilan. Itu kawan-kawannya yang selalu aplus nge-backup dia. Itu yang saya pelatikan seperti itu. Kawan-kawannya itu sendiri, umum atau, maksudnya di sini, dia kawan-berkawan dengan manusia, atau dia berkawan dengan hal-hal lain? Oh, iya, iya. Ini kalau kawan-kawan secara pikiran saya, itu kawan-kawan secara umum. Ya, dia itu, mereka tahu, ini, 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 orang ini memiliki kelebihan. Tahu dia. Dan dia menjaga untuk tidak bicara ke orang lain. Gitu. Tapi secara goib juga dia punya, kawan-kawan goibnya dia punya. Gitu. Nah, dia pun tidak bilang bahwa, ini orang ini juga punya kawan-kawan, gak bilang. Kawan-kawannya tetap-tetap mulut. Menjaga. Gitu. Karena mereka juga tahu, kalau sudah waktunya, nanti akan terbuka dengan sendirinya. Jadi mereka tetap merahasiakan perjalanannya itu. Baik dari, dari kawan-kawannya itu pihak goibnya juga, walaupun kawan-kawannya secara lahiriannya juga, tetap tidak mau bilang. Tapi yang jelas, dia sudah muncul. Gitu. Kalau menurut pemikiran saya, yang menurut pemikiran saya seperti itu. Jadi begini, pada prinsipnya, bahwa bocah anggon yang seperti kartu-kartu-kartu banyak itu, dia muncul langsung. Sepertinya enggak. Kalau menurut pemikiran saya, enggak. Dia muncul, dia berusaha dulu untuk menstabilkan dirinya. Dan dia betul-betul dijaga oleh kawan-kawannya. Baik kawan-kawannya secara lahiriannya dia, maupun kawan-kawan secara egoibnya dia. Nah, sampai dia betul-betul bisa, sepertinya siap untuk muncul. Jadi kalau sekarang dikatakan dia muncul, kadang dia sudah siap muncul, saya pelatikin, enggak seperti itu. Dia sudah ada, dan dia sudah muncul. Nah, kalau masalah pemikiran saya, kalau menurut, apakah dia orang Sunda asli atau orang Jawa, kalau menurut saya dia ada campuran itu. Dia enggak murni, enggak murni, darahnya. Kalau menurut pemikiran saya, dia enggak murni, dia sedang mempersiapkan diri untuk menuju yang apa yang menjadi keharusan dia. Yang dia cari adalah kestabilan. Dan semua kawan-kawannya mendukung dia, itu aja. Yang saya tahu secara pengetahuan saya. Kalau ini, dia ngambil pengetahuannya secara umum, dia berarti sekolah juga. Apakah dia kalau misalkan, mungkin ya, apakah dia kalau pernah kerja itu atau buka usaha dia bercocok tanam, atau dia beternak, itu pernah enggak ada kabar bahwa beliau itu pernah terjun di dunia-dunia usaha? Oh iya, dia dari mudanya emang sudah begitu. Yang saya perhatikan gitu, dari muda dia emang senang, berusaha. Tapi dia tidak pernah menemukan. Terus, dia berkali-kali usaha, terus dia coba gini, dia kerja juga, segala macam. Terus, gitu. Sampai dia menemukan kebingungan, Dia ketemu dengan seseorang yang bisa dia bikin mengangkat derajat dia, dia ikut orang itu, ternyata setelah ikut orang itu bukan ini, malah pengetahuan yang lebih jauh yang dia dapat. Nah, dia kembalipun dengan bekal pengetahuan itu, dia pedalam terus. Tapi kalau lihat dari perjalanan yang saya lihat gitu, ya cukup lumayan, apapun usahanya dia tekunin sama dia. Bertahun-tahun, berkali-kali, gitu. Cuma yang saya perhatikan, yang saya mati, sekarang ini dia menunggu stabilnya aja. Dia menunggu stabil, mungkin di situ dia muncul. Tapi yang sudah ada, sudah keluar. Karena menurut hukum, di dalam bacaan, itu ada kan, tahun 1 Muharrem ini kan tahun Alif. Tahun pertama awal. Alif, gitu. Nah, kalau menurut cerita, munculnya dia tahun Alif. Munculnya dia kalau menurut cerita. Berarti kan kalau di asumsikan, dia sudah muncul, ya. Sudah, dia sudah ada. Sudah masuk, ya. Cuma mungkin tingkat kestabilannya yang belum. Makanya dia nunggu itu. Tapi yang jelas sudah masuk tahun Alif. Dia sudah ada. Kalau lihat dari buku ya, di baca di situ, kemunculan dia di tahun Alif. Tahun awal. Ini satu Muharrem itu kan tahun awal, tahun Alif. Makanya dia sudah nonggol itu. Sudah ada, gitu. Sudah nonggol. Jadi, sudah mulai memperlihatkan dirinya, gitu. Cuma mungkin orang masih belum melihat, belum memandang dia, karena kondisi ekonominya yang ini. Terus dia juga belum memperlihatkan tentang kemampuannya. Belum. Masih dirahasiakan. Masih dia jaga rahasia itu. Cuma nanti, suatu saat nanti, kalau saya pelatihkan, kalau sudah stabil, baru dia melihatkan. Tapi dia tahu bahwa dia adalah orang yang disebut dengan, orang yang memiliki situ kelebihan, dia tahu. Dia tahu. Gak mengerti. Kalau dulu kan dia gak mengerti. Pada saat tahun Alif, saya pelatihkan, dia sudah mengerti bahwa dia punya kelebihan, gitu. Makanya lagi mungkin sekarang, menurut pemikiran saya, dia sudah mengisiapkan dirinya untuk jalan. Gitu. Jadi, kuncinya dia tahu, satu suruh kemarin sebenarnya. Satu suruh. Gitu. Yang saya perhatikan, yang saya perhatikan, kalau satu suruh itulah, disitulah titik awal dia. Dia jalan. Kelihatan gitu. Oh, dia sudah mengambil sikap. Dia sudah jalan sekarang. Sebenarnya kelihatan dari situ. Karena buku-buku menceritakan sejarah, mengatakan, muncul niatnya di tahun alif. Di tahun awal. Makanya keseluruhan, oh, mungkin. Kemungkinan besar, dia sudah bergaul. Kemungkinan besar, dia sudah mulai memperlihatkan dirinya. Walaupun, belum penuh kemampuannya dia perlihatkan. Tapi sudah memperlihatkan dirinya. Itu menurut pemikiran saya, ya. Menurut pemikiran saya, menurut pandangan saya. Seperti itu. Berarti kemunculannya memang asli dari tanah Jawa, ya. Kalau saya protekin, ya jelas dari tanah Jawa. Dia bukan dari luar Jawa. Kalau menurut saya, itu. Kita cukup. Setelah cukup, ya. Ya, oke. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.